Intro Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar belakangan ini jadi sorotan Bahkan pasangan artis yang biasa disapa Lestlar itu dilaporkan ke polisi Adalah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI Jawa Timur resmi melaporkan Rizky Bilar dan Rizky Kejora ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Intro Seperti yang diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang jadi perbincangan Lantaran belak-belakan soal pernikahannya Menggelar pernikahan secara negara hingga disiarkan langsung di televisi pada bulan Agustus 2021 Lesti dan Rizky Bilar ternyata sudah menikah siri di awal tahun 2021 Ketua MUI bidang fatwa As-Rorun Niam Soleh angkat bicara soal polemik pernikahan Leslar As-Rorun Niam Soleh menjelaskan perihal hukum pernikahan siri hingga akad nikah dua kali Lesti dan Rizky Bilar yang belakangan ini terus disorot oleh publik Dengan nada tegas As-Rorun Niam Soleh menyebut Lesti dan Rizky Bilar tidak melakukan kebohongan publik Terkait hal itu As-Rorun Soleh menyebut bahwa pernikahan siri sebenarnya sah menurut hukum agama Sah di mata hukum Pasangan yang telah melakukan pernikahan siri pun tak bisa lepas dari hukum perkawinan sesuai hukum negara Jika wanita dari pernikahan siri tersebut hamil Nasab serta perwaliannya pun jelas yakni dari sang suami ibu yang menikah secara siri tersebut Menjelaskan lebih rinci As-Rorun Niam Soleh mengungkapkan bahwa banyak sekali faktor pasangan melakukan pernikahan siri Tak melulu buruk As-Rorun Niam Soleh mengurai Penyebab banyak pasangan yang melakukan pernikahan siri Seperti sulitnya akses untuk mengurus dokumen pernikahan Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf